Hai sekarang kitab adabul mara kitab adabul mara adabul mara itu adab itu ya tata krama budi pakarti budi pakar ahlake bojo wadon berarti bojo wadon apa apa istri ahlake istri ahlake seorang istri kepada siapa kepada suami terus bojo lana wali ngaji tapi ya wali silahkan bakalan dua istri kudu diwara istri ya semuanya lupa lalu bakalan silah besok dua anak kitab adabul mara ini karangan di karang oleh Alustaz Ahmad Sunar Terumbang Jawa Tengah bismillahirrahmanirrahim kitab adabin marati ilahi hati kitab adabin marati utawikiku kitab mertela ketata krama ne wang wadon ilah liya marang bojo lanang e wadon bojo lanang bujo lanang kok siapa suami jadi istilahnya wang wetan iku anak bojo wadon bojo lanang baka bojo wadon istri baka bojo lanang ibu suami kalau ismi bis da'u sopura rasulullah salam wali wassalam li fatimah tamaring si tipatimah si tipatimah anaknya kanjeng kanjeng abis itu baki maikun nikah karo saibina nah di jagwe ya imhan nisan ee ee ini nge sopura piro piro wang wadon nanti utuh nanti utpada ngepukti sopura siro kabe ondo acu wadu ulampadna wadu ulampadna ngepukti sopura siro kabe arosulai waburo bukusan wadu ulampadna ngepukti sopura siro kabe ingpulco lanang ee wadu ulampadna ngepukti sopura siro kabe biar nau karena temes itu ngepukti kambil punggung punggung tawaji ya ini uang jenadu muhammad iku ngupai wasiat ngupai wasi ngupai pelajara mari arah kesih arahnya si tipat sipipatimah ini walaupun da'u kancien adu ngapur sipipatimah Karena semua perbuatan tindak lampai kanji nabi Itu tiada lain adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya iwan nisa'u ewan wadun Taatlah kamu kepada Allah Taatlah kamu kepada Rasulullah Dan taatlah kamu kepada suami-suami kami Karena taat itu adalah merupakan sesuatu yang wajib Taatnya kamu kepada seorang suami Itulah merupakan kewajiban seorang istri Kalausdawu sopa nabi kanji nabi Muhammad s.a.w Amartu perintah sopa insul imat lawan barang Amaruhu nakang perintah ing wadun kabeh Sopa azza uju bojolanang Palatah pun maka aja'ana sopa sirok Wadun ibu muhalifkan wakanul layanilahu maring lak maring bojolanang Walau hasilannya aja'uduraka walau guduban lanko jomuring-muring marang bojolanang Walau manan lanko jomundai-tunggak Walau adhan lankan aja'u Warake'u marang bojolanang Dianakana temen setu gunai Dianakana 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 temen setu gunai kabeh mau Iku alamatun misai jadi tetangre atau tandai Turut-turut bojowadun Saki nakang cilaka kabeh Wahli ngari lantai pengere wadun ahli neraka Maka bujowadun seorang istri tidak boleh membantah Ketika diperintah oleh seorang suami Tidak boleh membantah Tidak boleh apa Apa Mundat-undat itu apa Eh Mundat-undat itu apa Membalikan Membalikan sesuatu Nok Mana dia nok Coklat apa Gawakan kopi Oh Kon bayh raimu Misalkan Oh kon bayh raimu Mau turun-turunan Baik Mana gawakan Baik Ini Ini undat Ini tidak Jadi jangan sampai dengan bahasa Jadi taat Ngebakti kepada seorang suami Itu adalah perintah yang wajib Maka kan jenabi Memerintahkan kepada seorang perempuan Itu jangan sampai Membantah Apapun yang diperintahkan oleh seorang suami Jangan membuat dosa kepada suami Jangan membuat marah suami Suami Apapun ini Ya walaupun Nggak saya suami Denggol Orang saya dundang Denggol Walaupun Bocah irang Orang saya dundang Orang saya dundang Orang saya dundang Dundang Mana ini bapak Saya sudah sudah dundang Ini jangan Kemudian Jangan menyakiti hati Hati Orang-orang yang seperti itu Seorang istri yang seperti itu Yang selalu marah-marah Yang selalu tidak menuruti perintah suami Yang selalu Mengkit-mungkit 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 Dipu undat-undat Mengkit-mungkit sesuatu Kemudian menyakiti hati suaminya Maka itu merupakan Sebuah tanda Wanita Yang Termasuk Ahli Ahli Nah Termasuk Tanda Wanita Yang celaka Dan akan masuk Dalam Tapi Begitupun Seorang suami Tidak kemudian Karena atas dasar ini Seenak-enak Kedewet Ngompan Mari istri Sehingga istri Dia pembantu Yang pembantu Apa Menurut 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 Tempelan Menurut Menurut Di pecuti Ini tidak boleh Tetap Di sini Ada salun Masih Mengasih Saling Saya punya Yang Harus Saling menghormati Supaya Tidak terjadi Persilisian Tidak terjadi Permusuh Permusuhan yang akhirnya Saling menyakiti Satu sama Satu sama Amalek 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 Sapa Amalek Sapa Amalek Isri Watar 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 Kul Gopni Mutayu Tinggal Unak Unak Walgibat Tinggal Warasani Waladalan Tinggal Marake Bila Zogia Maring Bojolan Nge Wadon Dikwa Alamat Makhdi Hati Dikwa Alamat Makhdi Tengah Wadon Tengah Wadon Kami Bejok Kami Bahagia Walkar Matilan Wadon Kami Makhdi Menggalakan Unak Unak Menggalakan Cerita Singara Bagus Tentang Suami Arpan Suami Ture Wadon Arpan Ture Mangat Arpan Ngeces Aja Diceritakan Sedulure Aja Ceritakan Wadon Diceritakan Batur Batur Laki Laki Ture Wadon Ture Oh Laki Kita Mau Ture Wadon Semenel Iya Palingnya Suara Kaya Butoh Biarnya Hal-hal Keburukan Kejeritakan Di antara Keduanya Ini jangan Sampai Disampaikan Karena Bagaimanapun Bagaimanapun Itu Aib Tidak Boleh Membicarakan Aib Suaminya Begitupun Seorang Suami Jangan Membicarakan Aib Seorang Is Is Tua 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 Bagaimanapun Saling Menutup Menutup Kemudian Tidak Boleh Saling Menyakiti Baik Dengan Ucapan Ataupun Dengan Perbuah Perbuatan Dan Seorang Istri Yang Meninggalkan Hal Seperti Seperti Tersebut Di atas Maka Termasuk Tanda Tanda Orang Yang Tanda Tanda Seorang Istri Yang Bahagia Dunia Dan Tanda Tanda Seorang Istri Yang Dihulihahkan Oleh 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 Fati Fatima Fatima La Tuh Hadif Ada Ceritakan Syirat Suat Zawji Baik In Alane Bojo Bojolan Wakhali Hila Alane Tingka Polai Bojolan Waman Waman Lan So Pone Uang Tahap Data Kan Nyerita Ake Tinggong Fahua Mantau Tenggong Iku Yuf Lagi Coba Wala Lawan Wala Coba Sadidankan Banget Ajabai Cerita Cerita Keblesakannya Suami Ajabai Nyeritakan Kekurangan Suami Apapun Kekurangan Tidak Boleh Diceritakan Kepada Siapa Termasuk Juga Kepada Orang Tua Orang Permasalahan Apapun Seorang Suami Istri Simpan Rapa 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 Aja Sim Wadone Ember Sim Lanang Ember Kembali Hari Wadone Wajar Ember Bodol Jadi Permasalahan Apapun Sekecil Apapun Masalah Itu Jangan Dihumbar Jangan Disampaikan Ke Orang Lain Apalagi Dipasang Setah Satu Satu Wadone Wadone Ini akan Menjadi Sebab Akan Menjadi Sebab Timbulnya Suatu Bencang Bencang Akan Menjadi Sebab Datangnya Soban Dari Allah Dan Soban Itu Yang Bersi Apa Bisa Jadi Timbulnya Bercerai Masuk Dia Ketiga Saling Melindungi Satu Samalah Akhirnya Saling Merasa Nyaman Kemudian Cerai Hancurlah Imata Imata Alhamdulillah Sampai Nabi Sampai Nabi Sampai Fatimah Duhai Fatimah Itu gunna Utawi Oleh Luhai Wadone Langmu Maring Bojolan Nange Pahaman In Panganan Wasaroban In Inuman Wadunan In Lengawangi Iku Adului Tamamin Ito Amint In Basaki Awe Panganan Arba Iwam Patang Kuluh Apa Miskinah Apa Miskinah 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 Mimpul Yang Misakin Sabun Sabun Sedina Wala Sabun 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 Wala Suha Wala Suha Utawi 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 Oleh Angang Bopak An Bojoladon Bila Zauji Maring Bojolanan Bila Misakin Tak Prai Pakaian Bila 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 Utama Bila Bila Bisa Terimbang Saking Uwe Akan Jarit Atau Pakaian Ala Tamalina Tengah 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 Bojoladon Bila Zauji Marang Bojolanan Nge Ikum Mithlu Kupilatil Hajari Kayadene Madani Ngambung Hajar Aswad Ikum Mithlu Kupilatil Hajari Aswadi Madani Nucuk Atau Ngambung Hajar Aswad Tengah 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 Bojoladon Langum Marang Bojolanan Ikwa Hulutama Ming Solatil Arba Inna Terimbang Saking Solat Patang Pulu Apane Solat Patang Pulu Ming Solatil Arba Inna Terimbang Saking Solat Patang Pulu Al-Jahir Nakam Bodoh Bodoh Kapit Wagos Wagos Lautami Mbah Sue Bojowadon Rijlaw In Sikile Bojolanan Wadon Iku Wahid Matuh Wahid Matuh Lan Oleh Ladanan Bojowadon Iku Akhir Tawad Sodapati Al-Qi Ngarin Tenimbang Sodakoh Sehudinar Sehudin Sehudin Keutamanya Bojowad Bojowad Keutamanya Seorang Is Mudah Surganya Mudah Sekali Dimana Yaitu Surganya Tadah Pada Suaminya Maka Dikatakan Kalau Nabi Sallallahu Wasallam Ya Fatimah Itu Guna Lahuta Aman Bojowadon Masih Bojowadon Siapa Istri Wajowadon Gak Dikira Sindi Maksudnya Istri Seorang Istri Memberikan Makan Kepada Suamin Artinya Makan Masak Masak Makan Makan Inum 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 Makan Nyempertakan Minyak 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 Lebih Utama Lebih Utama Pahala Bila Dibandingkan Rabia Makan 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 Patang Pulu Makan Patang Pulu Sedina Sungi Setiap Sehari Setiap Hari Setiap Hari Makan 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 Ini Lebih Utama Makan 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 Minyak Makan Seorang Istri Makan Suami 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 Setiap Tengkang 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 aja maling-malingan kan gue andalan eh, no, ciri aku no kudu taat maling kita kuno kudu taat itu kudu nurut no pinurut ciri aku neraka no aja kan gue kadir disini tetap kita harus tahu posisi posisi, berulang rapi pegel, tersumbah tersliwat, tersmasak anaknya nangis tersmomon, tersormi kayak kalau masih mau di bertek laki yang masih pengen masih ngerepoti istri no, kaki yang ke Jokotak enggak pengen enggak, kopi kempeng ini, hap, sawat kembel artinya apa artinya kita harus tetap tahu di posisi masing-masing ini jangan sampai terjadi seperti itu, jangan jadi seorang istri ngelakuin ini laki dengan cara memberikan makan memberikan minum sama memberikan minyak wangi ini lebih utama daripada seorang istri memberikan makan 40 orang setiap harinya kepada pakir mis pakir mis seorang istri memberikan pakaian memakaikan pakaian persuaminya dengan pakaian yang layak pakaian simpan simpan tersinggo orang kubi bagus orang kubular larang tapi pakaian simpan tersinggo duduk pakaian bolong seiring duduk celana jawa seiring cingkran seiring larangnya celana semua orang kubi maka seorang istri ini seorang istri ini pahalanya lebih utama bila dibandingkan memberikan pakaian kepada 80 orang laki-laki yang sama-sama telan terancang anak bocalanang anak wonglanang wongolungpo wongolungpo entah kenapa bikin kubi 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 udaka udaka nah terus rabimun rabimun rupanya pakaian wongpuluh sementara laki-laki laki-laki terambil biasa-biasa atau laki-laki lagi butuh akan mulai-mulai lagi butuh akan maka rabimunki lebih baik rupanya pakaian siji daripada rupanya pakaian wongolungpo wonglanang dalam kadar terancang maksudnya lebih utama padahal itu 80 itu semuanya terancang terancang lebih membutuh logikanya akan lebih membutuhkan kan dibanding takmul si mis dia pakai pakai han 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 Minta Siapa tulisan Pegangan G奇 Gele Siapa tulisan hajar as, hajar as wansok, wong gaji takkona takkona wong gaji wong gaji sindara para peninggalan mencium hajar aswat sampai dorong-dorongan sampai di balang-balang akan wong luar, wong Aropa wong di luar Indonesia saking pengen ngemek apa mani saking pengen hajar as, hajar aswan ngemeknya bi kadang susah apa mani mencium hajar as aswat, titik mani saking pengen hajar aswat, jare-jare ini kepental mani kenal wong gilang-giran, karena wong Indonesia itu paling cilik, wong kanan itu gede-gede sehingga kepental mani saking sebarat mani, tinggal sehubungan mani dari pelnya baya kepental mani saking pengen itu kenangan wong gaji saking pengen hajar as, laksirah sehingga di wajon kalian semua yang menjadi istri itu mudah supaya tiap hari bisa mencium hajar as maka ciuman hambungan lagi sirakabe setiap tengah uji dicium bagi memang berapok itu pada kayak dana mencium hajar as aswat kemudian kemudian seorang istri mengambil kenikmatan kepada seorang suami mengambil kenikmatan kepada seorang suami itu lebih utama daripada sholat 40 40 lebih utama sholatnya orang 40 yang bodobo seleng diran seleng dotan ngerti seleng dotan apa? seleng diran pengen di belay tenang pengen di belay sama suami suaminya pengen di cium sama suaminya ini dia ngalem ngalem kalau laki mengharapkan kesenangan dari suaminya ini lebih utama jika dibandingkan sholatnya orang 40 orang 40 yang bodobo wagosluha rizlahu wakidmatuha abdon nusorafati alfidnyarin mbasu sikile lakie bebantu nung lakie itu lebih utama lebih utama bila dibandingkan sodako seudin dinar jadi masyarakat tiap dinar menuciakan tiap dinar menyapakan tempat turwe menyapakan tempat ludoke sampai kemudian sampai 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 mencuci kakinya ini ternyata pahalanya lebih utama bagi seorang istri jika dibandingkan seorang istri itu mensodakokan seribu dir dirham atau seribu din Bismillahirrahmanirrahim menuruti segala perintah yang perintah seorang suami itu merupakan tanda tanda wanita yang bahagi bahagia maka dalam hal ini seorang suami pun ajak kemudian tangguh kadir kadiran jangan tetap kita mempertimbangkan keadaan istri tetap pertimbangkan keadaan istri kita di samping alamat tanda wanita yang bahagia juga merupakan tanda wanita ahli sur surga gampang surga yang wadun kugam gampang sementing aja denggol denggol mari laki laki kalah sudar sop nabi kan jinab muhammad sallallahu nabi sallallahu sallam lakasalat lamun malas sop wadun hidata ah tekan lana ajak in wadun sop azaw yubo jalan nange in maring turun nene bayam maka utawi wadun bayam kutai wadun ikan marat wadun turut tukang dan tolak hok amal wadun yang mel giamatin dalam bina kiamat kalau ya semua maka orang maka orang gunakan kebawasan lanang tim wadun Oh saya kilamunan jen mul muling rapi singkara ini misalkan rapi normal normal ID turut ayo gitu turut ispengi ispeng Ayo bis waktu itu turut Nolak normal dikenal Oh klik nama kudunuruti baka sampai nolak maka ini pertanda perempuan ini adalah perempuan yang celaka perempuan yang celaka yang yang ditolak amalnya di hari kia dan suaminya nanti dan suaminya nanti tidak memohonkan kebaikan atas istri di akhirat maka jangan sekali-kali menolak ajakan suaminya jangan menolak syukur-syukur ajak Pak Mun Pak Mun syukur-syukur arti yang ngajak itu bukan saja dengan uca terkadang kan istrinya itu malu maka istrinya itu malu maka kita melihat dengan cara melihat seorang istrinya sudah memakai pakaian yang agak terbuka terbuka berarti ini tandanya mengajak seperti ini jadi harus nger harus nger jadi jangan sampai menolak ketika dia diajak dan dianjurkan untuk selalu mengajak di bidu menawarkan Pak Mun kemudian kemudian waktu hari ini abdol minsyah misal nanti wakil 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 lebih utama dibandingkan puasa setah setahun maka seorang istri itu kan kalau puasa sunah itu harus mendapatkan izin dari suaminya suaminya dalam hal ini ajak ganjen ajak gan ganjen lebih baik secara ekoromi lebih baik secara sosial dan sebagain sebagain aja mangan perlu rapi kempong balik-balik kempong terus mengaitan semua mending sementara jadi suamiku lagi makan misal misal pengen mangan rapi kan orang mungkin kan mungkin ketika balik segayus dipangan segayus misalkan kurang karena dipangan maka suami harus di wah dua kak suruh dua dua kak muntat 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 bisa seperti artinya hal-hal yang sepele seperti itu jangan menjadi bahan di perbincangkan harus saling mengerti satu sama satu sama ya masa aku makan aku dulu ngomong pak mul kita izin siap laporan makan dulu gak bisa seperti itu hal-hal yang sepet makan pun selagi kita bisa seorang suami kita makan selagi bisa bisa mengambil sendiri bisa mengambil sendiri jangan meminta kepada is jangan namun di zaman saiki masih ada seorang suami yang apa-apa kudiri nyoh nyoh dengan rabi rabi dupakan uman diantem seorang istri pun harus ngerti mana kewajiban sebagai seorang istri paham seorang suami pun harus dinyadar diri jangan hanya selalu dilayani paham paham makan tinggal makan tekan kuduk nof segera nof ucik ucik segera nof lalu dikurang balik nof gunung nof balang kembali kembali ketika modelnya kita anak tapi masih tapi tetap sehingga diwan dan kebiasa selain dia gelam kalau kita selain dia gel 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 ya terus disabar karena gel ya intinya adalah kembali lagi, kembali lagi saling menerima satu sama, saling mengisi satu sama lah kalau seperti ini maka tidak ada istilah bercerai ngomong tidak? ngomong tidak? ngomong tidak? ngomong langsung kembali, kembali lagi ke bulatang kembali lagi kembali lagi kembali lagi hanya 195, ini sudah lebih 300 kembali lagi kucingnya yang kembali lagi kucingnya motornya lebih banyak banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seorang istri di kelas melayani suaminya tidak pernah bosan, tidak pernah ngeluh, tidak pernah marah-marah maka ini seorang istri akan mendapatkan surga dari Allah dan juga ampunan atas segala doa selamat menikmati seorang istri jangan berani keluar dari rumah rumahnya jangan berani keluar dari rumahnya tanpa izin dari suami dan tanpa izin dari suami tanpa adanya izin dari suami lalu bagaimana kalau suaminya itu dan suaminya tiap hari bekerja di di luar kok apa harus ujin dulu keluar apa harus setiap telpon, setiap rumah setiap detik pak, apa luar tel suami disini harus harus menghargai harus menghargai ada saatnya mana yang harus izin mana yang harus di paham tidak? kan tidak mungkin arpenin pasar suaminya lagi keluar kok kota arpenin pasar kan orang mungkin intinya ada waktu-waktu tertentu tapi ketika suaminya ada di rumah ada di rumah kemudian kemudian izin kepada suaminya suaminya di rumah kemudian izin kepada suaminya dan suaminya tidak memperbolehkan maka jangan jangan berangkat jangan memaksa memaksa apa manu mempetu-petan mempetan lewat telawang guri angkat marini tonton tontonan saya berangkat marini tontonan ini jangan jadi ketika suaminya ada di rumah ketika keluar tidak kemanapun seorang istri wajib izin wajib meminta izin kepada suaminya dan ketika suaminya tidak mengizinkan maka seorang istri harus meneri maka disini peran seorang suami mana yang harus diizinkan mana yang harus tidak diizinkan begitu pun dalam hal berpakaian dalam hal berpakaian berpakaian ngomong kalau suaminya aamul pantas tak beli kita pakaian kayak keren ya beli pantas misalnya kayak bocoran nom ibuku bisa di anak telur beli pantas pakaian akan bocoran nom misalnya cerananya pekatat pekentut kayak nganu misalnya atau masa rambutnya di abang-abang di ijo i jadi jadi minta pertimbangan meminta izin kepada suaminya suaminya ajar rpdw pakaian bakan rp nung pakaian pakaian ambura ambura pakaian 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 anjar minyak uang disemprot kanan kiri depan belak depan belakang si nyapa si apa tukang be tukang be cah begitupun dalam hal puasa seorang istri tidak boleh puasa puasa sunah ini khusus puasa sunah kalau puasa wajib sudah pasti karena itu merupakan kewajiban ketika dilarang suami maka seorang istri wajib menyangkal wajib tidak mengikut karena ini berkaitan dengan kewajiban kepada Allah sama dengan sol ketika seorang istri akan puasa sunah maka anaknya izin dulu kepada seorang seorang a amul kiki harapan puasa kita ya puasa apa sih dunia apa sih ini dunia minggu kikiku masuk puasa ya kita masih utang puasa rumah mematuh tahun ini mengatakan keklalan dikodoi terus kita ajak kemanik lah membuat kita rencana apa jalan-jalan jalan-jalan menulis jalan-jalan marani apa misalkan memperentong misalkan marani kan memperentong oh ya bisa puasa kok kikimanin baik izin kepada ketika sifatnya puasa sun walatakul 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 lan ajamangan sirawadon taman impanan walatalbasi walatalbasi lan ajang nganggok pakaian sirawadon soban impakian ilamayu adinuha ini jadi nganggok pakaian ya izin simpates pantes tabeli eh cocok tabeli mangandoi izin apapun harus izin kepada seorang suami dalam hal ini peran seorang suami harus di bisa mana saatnya seorang istri harus izin mana saatnya seorang istri dianggap selesai izin artinya dianggap izin suang ya bismillahirrahmanirrahim kalat ngendiko soba hangisah tu sitia isah siapa sitia isah bu ha istri istri kan ya lagi nabi orat ngendiko sopa isah sitia isah ya ya nanti he anak padan insun patima tukang haram patima man sapan wong itabahat man sapan wong itabahat kan hanut sopong man man sapan wong masyid wong genet wong wad wong wad itabahat kan manut sopong wad anang wong lant perintah lant woy man kaw tewad wad wong alamat luk karam mati tetang re kemulian pilihan dalam akhirat sapan sapan wong wad don sim patuh sim tahak selalu dalam perintah lant maka kita tanda tanda wad tanda 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 istri yang mulia yang akan dimuliakan oleh Allah di akhirat nanti kolak us nanti kaw us mas ul mar api bila ibni kelawan tanpa ibni bol jalan nang di kaman ke di mas ke laku di sari koti karena maling walkot ilan begal aja sekali kali bol cah wad aja sekali kali saharan istri pergi dari rumahnya tanpa izin suami suaminya terkecuali sudah izin terkecuali sudah dimaklum oleh suami sudah oleh suaminya atau karena suaminya tidak ada tidak ada jauh kemungkinan untuk bisa di izin tapi ketika suaminya ada dan mungkin kan bisa izin kepada suaminya jangan jangan sekali pergi keluar dari rumah tanpa izin suami suami karena seorang istri yang pergi dari rumah tanpa izin suaminya itu kepergiannya sama seperti perginya seorang pencuri 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 kan melayani aku dibantu eh si paket pencuri mana-mana eh ya terus apa lagi apa diam 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 kemudian bergegas cepat supaya tidak ketahuan ketahuan jadi ketika seorang perempuan berpergian keluar dari rumah tanpa izin dari suami bagikan seorang pencuri ya biskuri tenang semoga jangan sekalikan kalau harus menikah sopan nabi sallallahu sallam min haki ikut setengah saking haki bojolanan hal lau salah nyentala memilih apa min khoro hu bolongan noro ne tirung bojolanan daman apana daman ketine wapaihan lanan nai falah isat hu mangka dilati sopo wadon inggeti lanana dilisani ya kalau misani wadon maadad mangka orang nekani sopo wadon kakau ing kakek jauh lauk kan lamun ana apa kelakuan iku yang bagi iku yang bagi gunang di basarin kedua manusah aniyas juga ingin tas sujud sopo basarin di basarin manusah lamar tu mangkayati perintah soping sun almar kata ingung wadon an tas judad ingin tas sujud soko marah izau jihad marang bojo lanang marah perumpamane perumpamane taate boca wadon taate seorang istri kepada suami perumpamane ibarat suameku terjatuh 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 dan tiba terus metu metu nanai metu 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 dan hitung dan hitung keluar darah keluar nanai menjijikan tidak menjijikan tidak menjijikan kemudian dijilati darah dan nanai itu oleh istri istrinya jijikan yang aduh atau anak 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 bergerak dirung kurung dirung dirung anak tapi bisa jadi anak tapi dirung bro dirung dirung jilati itu yang menjijikan suami itu dijilati karena ngerabi ngerabi karena istri semua jemberi semua ketor semua ngerjikan pengorbanan seorang istri, itu dibilang dibandingkan ketahatannya kepada seorang suami, belum ada apa apa, paham ya ini bangetnya wajibnya mulianya ketahatan seorang istri kepada seorang suami sampai ibaratnya diibaratkan seperti tadi bahkan jadikan jenadi bahkan jadikan jenadi lamunan je lamunan lamunan je oli manusia sujud manusia sejen sejenai lamunan je oli manusia sujud manusia sejenai maka seorang istri itu saya perintahkan sujud kepada suami suami artinya sujud disini bahasa sujud bahasa sujud yang tidak diperbolehkan artinya apa sujud yang menganggap suaminya itu adalah Tuhan yang menyamakan kepada Tuhan hadapun ketika sujud sebatas penghormatan itu tidak apa-apa sama seperti sujudnya malekat dan juga para iblis bala tentara kepada siapa kepada Nabi 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 Adam Garjo Gusti Allah kan ngongkong malekat kalau ngongkong marani pasukan ib kalau sujud marani Nabi Nabi Adam tapi sujud ini kududu karena sujud padanya sujud marik Gusti Allah tapi sujud ini karena muliakan Nabi Adam padanya lamunan seorang istri sujud bagi suami karena sujud dia memuliakan kemuliaan seorang suami tidak apa-apa tapi lamunan jika menyamakan sujud kepada Allah ini yang tidak boh tidak boh kenapa kan Nabi melarang karena ditakutkan ketika ini perintahnya kan Nabi ditakutkan malah akan menjadi salah persepsi salah pengerti nah kiranya sujudnya istri kenal suami itu sesuatu yang wajib sebagaimana sujudnya kita padahal Allah nah ini seperti itu waqala aliyu waqala 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 aliyu karam aliyu karam al-fatiha terima 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 kasih.